Suga Rauh Wantening Channel Kinawi Krama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suga Rahayu Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya mendoakan sedulur semua Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan reseki Serta selalu mendapat nasib dan hoki yang terbaik, amin Pada video kali ini saya akan membahas 10 weton tua keladi Yang semakin tua semakin menjadi jadi rezekinya Menurut Ramalan Primbon Jawa Istilah tua keladi, semakin tua semakin menjadi kaya raya 10 weton bergelimang harta dikala usia semakin senja Karena usia bukan halangan bagi 10 weton ini Ketika usia senja malah semakin menjadi jadi rezekinya dan kaya raya Lalu weton apa saja yang disebut tua keladi semakin tua semakin menjadi jadi rezekinya Dan bergelimang harta tersebut, mari kita simak bersama penjelasan Kinawikrama 1. Weton Minggu Pahing Weton Minggu Pahing mempunyai jumlah neptu 14 Terdiri dari Minggu 5 dan Pahing 9 Weton ini bernaung pada lintang gajah Orang yang lahir pada hari Minggu Pahing diakui memiliki kemampuan yang mengagumkan di bidang apa saja yang digelutinya Mereka adalah pribadi kuat yang mampu mempertahankan pendapatnya dalam keadaan sulit sekalipun Minggu Pahing juga berpikiran luas dan cenderung ditanggapi dengan baik dalam lingkungan sosial Anehnya kelompok weton ini benar-benar ahli dalam menyembunyikan atau memendam perasaan-perasaan yang tidak enak seperti kemarahan, kesedihan atau penyesalan Semoga sifat ini tidak berakibat pula pada terpendamnya perasaan Perasaan yang semestinya ditunjukkan secara terbuka kepada orang-orang yang mereka cintai Minggu Pahing diramalkan akan menikmati sukses dan kaya di usia lanjut Mereka diprediksi bakal mengenyam kaya dan sukses 2. Weton Kamis Wage Weton Kamis Wage mempunyai neptu 12 Berasal dari Kamis 8 dan Wage 4 Weton ini bernaum pada lintang kumbat Orang yang lahir pada weton Kamis Wage biasanya memiliki cita-cita setinggi langit Bagusnya adalah hal itu sering dapat terwujud Dikarenakan weton ini sangat berhati-hati dan mempunyai perencanaan yang matang Orang Kamis Wage ini mungkin saja orang yang pandai Tetapi mereka sering terpaku pada jalan keyakinan yang sudah mereka anggap adalah suatu kebenaran Sehingga seringkali tidak menghargai saran dan pendapat baik dari orang lain Meskipun terkesan keras kepala Mereka cukup mempesona orang lain dengan sopan santunya Dan cenderung tampil baik dalam pergaulan Kamis Wage mungkin tidak suka menunjukkan perasaan mereka yang sebenarnya Namun mereka mudah dibujuk dengan rayuan manis Weton Kamis Wage diramalkan juga akan menikmati hidup sukses dan kaya Hidupnya akan dilimpahi berkah dan rezeki yang luar biasa 3. Weton Rabu Legi Weton Rabu Legi mempunyai jumlah neptu 12 berasal dari Rabu 7 dan Legi 5 Weton ini bernaung pada lintang tangis Weton kelahiran Rabu Legi Merupakan pribadi yang menghormati tata krama dan berpegang teguh pada falsafah hidup Kejujuran adalah salah satu prioritas utama bagi Weton ini Sehingga wajar apabila Rabu Legi membenci segala bentuk ketidakadilan Rabu Legi mempunyai banyak teman dari berbagai kalangan Weton ini dikagumi oleh banyak orang Karena kata-katanya yang bijaksana Namun terkadang orang Rabu Legi ini sering tertarik terhadap urusan orang lain Rabu Legi mempunyai kerezekian yang cukup bagus Dimana diramalkan bahwa kerezekiannya akan dapat dinikmati juga oleh orang-orang di sekitarnya Terutama keluarga dan pasangan Rezeki Rabu Legi juga akan berlimpah kepadanya bahkan di saat usia sudah tidak muda lagi Rabu Legi diramalkan akan bagus rezekinya Mereka bahkan bisa sukses dan kaya di rentang usia tersebut 4. Weton Selasa Pahing Weton Selasa Pahing mempunyai jumlah neptu 12 terdiri dari Selasa 3 dan Pahing 9 Weton ini bernaung di bawah lintang Yuyu Orang-orang yang lahir pada Weton Selasa Pahing Konon bersifat santai dan dapat menerima orang lain apa adanya Mereka terampil dengan tangan mereka Suka menolong dan mau berkorban banyak bagi orang yang mereka sayangi Tapi jangan coba membuat mereka marah Kalangan Weton Selasa Pahing mempunyai reputasi terburuk dalam hal membalas dendam Meskipun Selasa Pahing cenderung untuk bernasib baik Mereka harus belajar untuk mengendalikan suatu sifat dan kebiasaan yang mungkin membuat mereka agak serakah Orang Selasa Pahing diramalkan akan bisa hidup tenang dan bahagia Terutama di usia tuanya Dimana rezeki akan terus mengalir lancar 5. Weton Senin Kliwon Senin Kliwon memiliki jumlah neptu 12 Berasal dari Senin 4 dan Kliwon 8 Weton ini bernaung di bawah lintang pedati Puyung Kehormatan keluarga adalah prinsip hidup kalangan Senin Kliwon Weton ini terkenal karena pengabdiannya terhadap orang tua Anak, kakak ataupun adik Bahkan sering pula terhadap kerabat jauh sekalipun Senin Kliwon bersedia mengorbankan semuanya untuk membela kehormatan keluarga Mereka memiliki perasaan yang kuat terhadap asal-usulnya Bahkan mungkin juga terhadap negara tempat orang Weton ini tinggal Sayangnya segala hal cenderung terlalu dimasukkan ke dalam hati Sehingga membuat Senin Kliwon mudah tersinggung Terkadang perlu waktu untuk membuat mereka bisa tenang kembali Meskipun demikian, pada dasarnya mereka juga mudah memaafkan dan tidak suka mendendam Orang lain menghargai keramahan, kesopanan dan kelembutan dari Weton ini Senin Kliwon juga tidak usah terlalu khawatir dengan hari tuanya Karena diramalkan oleh Pal Serigati Primbon Weton Senin Kliwon akan berlimpah rezeki bahkan hingga kaya raya 6. Weton Minggu Pon Weton Minggu Pon mempunyai jumlah neptu 12 Berasal dari Minggu 5 dan Pon 7 Weton ini berada di bawah naungan lintang Patrem Minggu Pon termasuk tipe yang sensitif Mereka punya hati dan pikiran yang cukup dalam Mungkin karena takut disakiti Weton ini selalu melindungi perasaannya Sehingga selalu berusaha untuk menutup diri dari orang banyak Minggu Pon memiliki intuisi dan penilaian yang tajam terhadap baik buruknya watak manusia Dengan bakat ini Weton Minggu Pon dapat menjadi seorang diplomat yang piawai Atau malahan sebaliknya yaitu seorang manipulator yang licik Minggu Pon selalu berusaha tampil dan terlihat baik di depan semua orang Tidak jarang mereka akan memamerkan kepandayan atau materi untuk menarik perhatian orang Namun bagaimanapun juga Weton ini juga tercatat dalam Primbon Rezeki Pal Serigati Dimana akan menerima kesuksesan dan kekayaan 7. Weton Jumat Wage Weton Jumat Wage mempunyai jumlah neptu 10 Berasal dari Jumat 6 dan Wage 4 Weton ini bernaung di bawah lintang Magelut Mereka yang terlahir pada hari Jumat Wage terkenal sangat wolas asih dan mudah menaruh iba kepada sesama Mereka seperti malaikat yang selalu bersedia membantu Orang yang membutuhkan pertolongan mereka Jumat Wage memiliki karakter yang sangat jujur Kemurnian hati dan juga kesetiaan Mereka orang yang tegar dan tidak menyombongkan kemampuannya sendiri Sangatlah sulit untuk mengubah keputusan yang telah ditetapkan oleh Weton Jumat Wage ini Keyakinannya dapat sangat mengagumkan Jumat Wage mungkin perlu belajar untuk menerima saran dari orang lain yang sebenarnya bermaksud baik Peruntungan dan rezeki Weton Jumat Wage tidaklah surut Namun diramalkan malah akan meningkat sukses dan kaya 8. Weton Minggu Legi Minggu Legi mempunyai jumlah neptus 10 Berasal dari Minggu 5 dan Legi 5 Weton ini bernaung pada lintang kalasungsan Minggu Legi termasuk tipe orang yang tegas namun pendiam Weton ini mampu terlihat sangat tenang dan terkendali bahkan saat sedang terbakar amarah sekalipun Oleh sebab itu Minggu Legi terkesan sebagai orang yang misterius Mereka hanya akan memperlihatkan isi hati dan perasaan yang sesungguhnya kepada orang yang menjadi kepercayaannya Minggu Legi berwatak cerdik bahkan terkadang bisa menjadi licik Mereka juga tergolong pandai dalam mengorek rahasia orang Minggu Legi mudah tertarik pada hal yang aneh, mistis dan misterius Selain itu mencampuri urusan orang lain akan-akan sangat menyenangkan bagi weton ini Diprediksi bahwa weton ini akan mengalami peningkatan rezeki yang bagus Bahkan di usianya yang menginjak ke 60 tahun hidupnya diprediksi bisa sukses dan kaya 9. Weton Selasa Pon Selasa Pon memiliki jumlah neptus 10 Berasal dari Selasa 3 dan Pon 7 Weton ini bernaung pada lintang asu Orang Selasa Pon cenderung menyukai kemewahan Tingkat pemborosan mereka biasanya menyesuaikan pada kemampuan finansial yang ada Tetapi keinginan yang kuat akan kehidupan yang serba mewah akan selalu menghantui pikirannya Selasa Pon dapat menjadi sangat setia dan murah hati kepada orang-orang yang sesuai dengan standar peribadi mereka Tetapi sekali Selasa Pon dekat dan menjalin hubungan istimewa dengan seseorang Mereka akan menjadi sangat posesif Weton ini juga menyimpan pribadi yang mudah cemburu dan bersifat tertutup Namun mereka dapat menjadi cukup ramah dalam kehidupan sosial Orang akan menduga bahwa sebenarnya mereka berpendirian sangat kaku Tapi walau begitu primbon pal serigati meramalkan bahwa di usianya yang tidak muda lagi Selasa Pon akan menuai sukses dan kaya raya Tidak sedikit dari mereka yang akan menjadi orang kaya baru di usia senja 10. Weton Selasa Wage Selasa Wage jumlah neptu 7 berasal dari Selasa 3 dan Wage 4 Weton ini bernaung pada lintang jongsarat Selasa Wage tidak suka membesar-besarkan diri Bahkan lebih sering mengalah kepada orang yang lebih cerewet daripada mempersoalkan hal-hal yang sepele dan remeh Selasa Wage bersengat baja, beberapa orang mungkin mengatakan mereka sedikit kaku Bahkan ada pula yang akan menganggap Weton ini dablek Di samping itu andai kata Selasa Wage merasa terancam Egonya, sensitif akan sangat mudah terusik Sehingga cenderung akan bersikap cemburu Meski demikian, orang lain pun terkadang akan mengagumi Hasrat Weton Selasa Wage yang besar untuk belajar ilmu pengetahuan dan wawasan yang baru Weton ini mempunyai ketertarikan yang kuat untuk mempelajari secara detil Hal-hal yang menjadi pusat perhatian banyak orang Selasa Wage juga sangat kuat mental dan tahan dalam menjalani pasang surut sebuah kehidupan Di dalam Primbon Rezeki Pal Serigati disebutkan bahwa Neptune VII Yaitu Selasa Wage akan menikmati kesuksesan dan kekayaan yang disimbolkan dengan skala rezeki bernilai 5 Demikianlah tadi pembahasan tentang 10 Weton yang bisa dibilang tua keladi Karena rezekinya semakin tua semakin menjadi-jadi Menurut Primbon Jawa Tapi ini hanya sebuah ramalan yang berdasarkan seni perhitungan Primbon Jawa Jadi bijaklah Anda dalam menyikapi isi video ini Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini Sampai jumpa dengan video berikutnya